Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan entry dengan di volatil 10 Oke kita entry vol jadi disini untuk kali ini kita akan menggunakan para kombinasi antara moving average 200 dikombinasikan dengan parabolic SAR jadi kita memasang dua indikator ini adalah pertama kita memasang moving average 200 seperti ini kemudian kita pasang parabolic SAR ini parabolic SAR ini dengan settingan default jadi tidak perlu kita rubah nah kemudian ini kita pasang di volatil 10 di time frame 5 menit kemudian juga sama di time frame di volatil 10 indeks 1 menit kita juga pasang yang sama jadi disini kita pasang para para moving average juga dan yang kedua kita pasang parabolic SAR jadi cara entrynya seperti ini teman-teman jadi antara antara time frame 5 menit dan 1 menit ini harus sama jadi moving average berada di atas kemudian parabolic SAR ini semua berada di bawah moving average dan juga di m1 juga parabolic SAR ini juga berada di moving average kemudian setelah itu semua candlestick di time frame 5 menit ini berada di bawah moving average 200 dan di bawah parabolic SAR jadi ini adalah trend dan dari sini kita mengetahui bahwa trend sedang turun nah seperti ini juga situasinya di time frame 1 menit harus sama jadi disini kita pasang parabolic SAR parabolic SAR dan moving average dan candlestick semua harus berada di di bawah parabolic SAR dan parabolic SAR nya sendiri harus berada di bawah di bawah moving average 200 jadi apabila sudah kondisinya sama seperti ini sudah kita pastikan di m5 dan m1 semua turun baru kita mencari sinyal entry ini kita kasih besar yang ini kita kasih besar yang ini kita kasih besar yang ini kita kasih besar dulu nah kapan saat melakukan entry jadi saat kita melakukan entry adalah pada saat parabolic SAR ini berada di atas moving di atas dari candlestick seperti ini nah kemudian ada sinyal dari candle hijau ini candle hijau ini setelah candle hijau muncul candlestick berwarna merah setelah candle hijau muncul candlestick berwarna merah berarti ini adalah indikasi bahwa sinyal awal sinyal awal untuk ini adalah indikasi sinyal awal bahwa kita akan melakukan entry entry lower tetapi sebelum kita melakukan entry lower disini kita harus menunggu lagi satu candle berwarna merah sebagai candle konfirmasi bahwa benar-benar harga akan bergerak turun seperti itu teman-teman jadi sinyalnya adalah semua candlestick wajib berada di bawah MA200 dan wajib berada di bawah parabolic SAR jadi sinyalnya seperti itu setelah itu baru kita tunggu sini candle berwarna hijau setelah kita lihat ada candle berwarna hijau kita tunggu candle berwarna merah nah ini adalah sinyal awal bahwa harga akan bergerak turun tetapi sebelum kita melakukan entry kita tunggu lagi satu candle stick berwarna merah lagi ini seperti ini ini kita saya kasih besar supaya terlihat jelas jadi sinyalnya seperti ini nah ini candle hijau merah kemudian muncul candle konfirmasi juga berwarna merah nah pada saat inilah kita melakukan entry entry lower sesuai dengan trend trendnya ini trend turun kita entry lower dengan durasi 5 menit oke nah disini kita lihat kita telah profit teman-teman oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.